Assalamualaikum Hai guys jumpa lagi dengan channel Fatgur RR kali ini kita akan membuat jajanan yang enak banget simple buatnya yuk simak videonya apa saja yang perlu kita siapkan pertama kita siapkan kulit lumbia kita pakai 15 lembar dan mie telur ini kita pakai 3 lembar mie telur akan kita rebus telur kita rebus ya hingga matang kemudian kita tiriskan kemudian kita iris 3 batang daun bawang kita iris tipis-tipis setelah daun bawang yang kita iris tipis-tipis kita sisihkan dulu ke dalam wadah kemudian kita siapkan bakso ya ini kita beli di pasar dengan harga 4000 rupiah dapat 10 butir ya bakso kita iris tipis-tipis juga untuk isian setelah kita iris tipis-tipis kita sisihkan ke dalam wadah kemudian kita panaskan dan kita masukkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah ditumbuk kita tumis ya kemudian daun bawang dan irisan bakso kita masukkan juga kita tumis hingga layu kita masukkan juga mie telurnya kita adu-adu hingga tercampur kemudian kita tambahkan satu bungkus bumbu kaldu ayam dan setengah bungkus bumbu kari ya ini pakai bumbu kari merk desaku untuk bumbu instan teman-teman bisa pakai juga yang lain kita pecahkan 1 butir telur oh ya tadi kita lupa mengsut tambahan 1 sendok teh garam halus ya setelah matang kita pindah ke dalam mangkok ya mangkok yang besar kita dinginkan dulu ini untuk perekatnya kita pakai tepung terigu yang dicampur dengan air kemudian kita ambil satu lembar kulit lumpi ya kita gunting setengah aja seperti ini kemudian kita lipat seperti ini ya guys di rapikan ya kemudian kita kasih perekatnya kita olesi dengan kuas seperti ini kita rekatkan sambil ditekan-tekan supaya merekat dengan baik kemudian untuk tengahnya kita isi mie yang sudah kita campur tadi ya satu sendok aja sambil dirapikan kemudian kita kasih perekat ya guys seperti ini ya untuk sisi-sisi samping ya supaya ketika digoreng lumpia tidak membuka tidak terbuka ya kita rekatkan sambil ditekan-tekan seperti ini ya guys kita ulangi seperti tadi hingga selesai ya buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan buat yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih kita kasih perekat ya guys seperti ini sambil ditekan-tekan kemudian kita kasih isian untuk dalamnya kita kasih perekat supaya menutup dengan rapat ya ketika digoreng kita tekan lakukan hingga selesai ya guys ini mie masih ada sisa karena kulit lumpia sudah habis kita pakai nanti aja ya inilah hasilnya setelah kita kasih isian cakep banget gede-gede banget ya guys selanjutnya akan kita goreng kita panaskan menyak setelah panas lumpia kita masukkan ke dalam wajan kita goreng satu persatu untuk api ukuran kecil aja supaya tidak cepat gosong menggoreng lumpia cukup waktu sebentar aja karena kulit lumpia cepat banget matangnya ini sudah matang ya guys warnanya sudah keemasan kita angkat kita tiriskan digoreng hingga selesai ya inilah hasilnya setelah kita goreng cakep banget besar-besar banget teman-teman bisa mencoba di rumah buat ide jualan atau buat acara pengajian atau arisan untuk isian snack juga bisa banget ya ini kita tambahkan saus cabai dan mayonaise enak banget guys mantap kita coba dulu ya Bismillah enak banget renyah di luar empuk di dalam rasa karinya terasa banget kita jual 2 ribuan sudah untung banget ya guys terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton